Kapol Resta Jambi Kombes Poldover Christian menegaskan akan menindak siapapun pelaku yang mengganggu kondisi pemilu, terutama di daerah rawan konflik dan kericuhan. Kapol Resta berharap pemilu 2019 berjalan aman, damai, dan sejuk. Kapol Resta Jambi Kombes Poldover Christian menegaskan akan menindak siapapun yang mengganggu situasi pemilu mendatang. Polisi tidak akan tebang pilih kepada para penggagu kondusivitas pemilu. Penindakan dilakukan sesuai hukum yang berlaku. Hal ini diungkapkan Kapol Resta usai menghadiri simulasi pengamanan pemilu 2019 di Makorem 042 Garuda Putih. Kapol Resta Jambi juga meminta dukungan personil polisi Pol Resta Jambi agar menjalankan tugas pengamanan dengan baik dan sesuai tugas Polri. Dalam pemilu 2019 mendatang Pol Resta Jambi meningkatkan pengawasan di sejumlah titik rawan ricuh di kota Jambi. Kapol Resta juga meminta dukungan masyarakat untuk menciptakan situasi kondusiv di kota Jambi. Saya memiliki semangat kepada seluruh anggota, baik TNI PORI, siap mengamankan pemilu. Karena memang itu tugas kita, TNI PORI, untuk mengamankan pemilu. Kita juga ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa TNI PORI siap untuk mengamankan pemilu. Dan kita ingin menunjukkan kepada orang-orang yang ingin mengganggu pelaksanaan pemilu, ya kita sudah siap untuk menghadapi itu. Asar Petahangi, Cek TV melaporkan.